Di studio CNBC Indonesia, Bapak Anom Wibowo, Direktur Penyidikan dan juga Penyelesaian Sengketa Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Selamat siang Pak Anom, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mas Gibran. Alhamdulillah, kalau baik ya Pak tentunya kita lihat dengan tadi informasi yang sebelum kita berdialog ini, sebenarnya apa yang membuat Indonesia itu berada di dalam daftar list PWL? Nah, daftar list PWL itu merupakan laporan setiap tahun yang diberikan oleh Kantor Kamar Dagang Amerika Serikat atau Office of the United States Trade Representative. Di sana ada laporan Report 301, itu membahas mengenai negara-negara yang tidak atau kurang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Salah satunya Indonesia. Indonesia, sejak lembaga USTR ini berdiri tahun 1989, itu sudah masuk dalam watch list. Dan kemudian meningkat menjadi priority watch list. Jadi sampai sekarang belum pernah keluar dari pandangan mereka tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu yang memadai di Indonesia. Pernah turun menjadi watch list, tetapi kembali lagi menjadi priority watch list. Nah, ini akan sangat merugikan bagi Indonesia, terutama bagi investasi yang akan masuk ke Indonesia, khususnya dalam koalisi Amerika Serikat. Karena selain kepercayaan investor juga rendah, investor pun tidak mau menanamkan di Indonesia. Nah, itu akibatnya apa? Rencana negara untuk bisa membangun ekonomi kita dengan mendirikan pabrik-pabrik atau pusat-pusat ekonomi akhirnya terhambat. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu kuat. Sebagai contoh, tahun 2019 Indonesia saat itu dikenal sebagai negara dengan upper middle income country. Artinya pendapatan masyarakat Indonesia itu termasuk cukup baik. Tetapi 2020 bersama dengan pandemi, kita menjadi under middle income country dengan pendapatan 3.800 USD per tahun. Sebelumnya 4.050 USD per tahun. Nah, ini kita sebagai anak bangsa, kita tergerak bagaimana supaya Indonesia ini bisa membebaskan pandangan atau label status PWL yang dicantamkan oleh USTR ini. Karena dengan demikian, maka investor dari negara-negara koalisi Amerika Serikat akan berinvestasi di Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak kesulitan sehingga kita itu tidak berhasil keluar dari prioriti PWL ini Pak? Kesulitan ya, memang Indonesia ini negara besar, negara luas. Dan di masyarakat Indonesia ini ada berbagai kelompok sosial ekonomi masyarakatnya. Sehingga kalau kita melakukan kegiatan penindakan saja tidak cukup. Tetapi kita juga harus melakukan diseminasi, sosialisasi dan sebagainya. Sebagai contoh bahwa dulu pernah berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006, itu telah dibentuk tim nasional, pembentukan tim ekonomi nasional untuk keluar dari PWL ini. Yang terdiri dari 17 lembaga dan kementerian. Tetapi berjalan dengan waktu itu, tim nas ini belum bisa efektif. Karena sampai sekarang tim nas masih ada, tetapi belum bisa mengeluarkan Indonesia dari status PWL ini. Jadi saya anggap itu juga merupakan kesulitan. Nah sekarang kami dibawa arahan dari Menteri, Hukum dan HAM, serta Direktur Jenderal, Kakak Intelektual, saya ditunjuk untuk sebagai Kepala Pusko dari Satgas keluar dari PWL ini. Dengan harapan kita mengkomunikasi dengan berbagai stakeholder, tapi dalam tim kecil bisa keluar dari PWL. Ya kalau kita lihat dengan Bapak sebagai Ketuanya tentunya untuk bisa keluar dari PWL, sebenarnya kalau kita review ke belakang upaya-upaya yang sudah dilakukan, apa sih Pak yang sebenarnya harus tidak diulangi lagi agar tentunya kita bisa keluar dari PWL, Pak? Jadi langkah apa selanjutnya yang kalau kita mereview ke belakang lagi yang tidak boleh dilakukan lagi agar tentunya terjadi perbaikan-perbaikan lagi? Ya, ketika kita melakukan dialog dengan pihak USTR di Amerika saat itu, tanggal 9 September yang lalu, mereka memberikan beberapa poin agar kita bisa keluar dari PWL itu. Poin yang agak sulit menurut saya adalah masalah regulasi, karena regulasi ini belum bisa kita putuskan sendiri, tetapi melalui DPR. Tetapi minimal kita akan menyusun satu kerjasama, paket kerjasama dengan stakeholder. Saat ini kami menggandeng empat lembaga di luar daripada KUMHAM. Yang pertama adalah lembaga Polri, melalui Bares Kirimabes Polri, kita akan menyusun paket kerjasama dengan mereka untuk melakukan diseminasi dan penindakan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Yang kedua, kita bekerjasama dengan Kominfo. Karena bagaimanapun juga, Kominfo memiliki kewenangan untuk bisa menggandeng penjualan market yang dari online. Nah, apalagi sekarang dengan situasi teknologi 4.0 ini, maka penjualan produk-produk melalui online itu semakin meningkat. Kami melakukan kerjasama dengan mereka. Kemudian kami juga melakukan paket kerjasama beruntuk perjanjian kerjasama dengan biaya cukai yang saat ini sedang kami godok. Artinya dari pabean atau wilayah pelabuhan, kita nanti akan bisa menangkal. Kalau barang-barang masuk dari luar negeri ternyata tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual, maka di situ kita akan melakukan penegahan, kemudian kita undang pemilik kekayaan intelektualnya, kalau dia membuat pelaporan, baru kita proses. Yang terakhir adalah kita bersama dengan BPOM atau Badan POM. Karena situasi seperti ini, banyak sekali diduga maraknya obat-obat yang tidak menilai standar, bahkan palsu. Nah, ini kelima lembaga ini diharapkan menjadi tim kecil, tetapi memiliki sepak terjang yang realistis dan bisa mengeluarkan dari status BWL ini. Kita harapkan tentunya walaupun timnya kecil dengan lima lembaga, tetapi tentunya bisa keluar dari status BWL ini. Tapi kalau kita bercermin lagi Pak, tadi Bapak mengatakan misalnya juga yang barang-barang datang dari luar negeri tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual. Tapi kalau kita berkaca dalam negeri kita, terkait dengan pengurusan surat-surat, atau mungkin juga ya apapun terkait dengan regulasi yang harus dipatuhi seseorang ketika misalnya mau mendaftarkan kekayaan intelektualnya, sebenarnya ada kesulitan nggak sih sebenarnya di tengah masyarakat ini? Atau mungkin juga sudah ada jalan atau karpet merah yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hama agar semuanya bisa cepat beres. Betul, betul. Ada. Jadi semenjak dirjen dibagang oleh Dr. Freddy Haris, beliau mencetuskan satu ide untuk mendaftarkan kekayaan intelektual itu melalui program yaitu iProLine. iProLine itu kepanjangan dari IP, Intellectual Property Online. Nah, jadi masyarakat itu bisa melaporkan di sana, langsung kemudian artificial intelligence atau robot itu akan melakukan peninjauan untuk bisa secepatnya memberikan jawaban terhadap pendaftar-pendaftar KI. Kalau memang tidak menisarat akan dilakukan penolakan. Jadi ini yang dimaksud dengan kecepatan dalam menanggapi maraknya pendaftaran KI. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian. Dengan cepatnya kita memberikan kepastian misalnya ada penolakan, maka mereka akan langsung melakukan perubahan-perubahan mana saja hal-hal yang menjadi dasar penolakan tersebut. Misalnya ada kesamaan pada pokoknya, kemudian jenis-jenis yang ditentukan tersebut tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada. Nah, jadi percepatan dalam langkah pendaftaran ini saya kira sudah terjawab dengan kita menggunakan aplikasi iProLine. Oke, Pak Ano. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!